Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia Perkembangan teknologi di sektor transportasi salah satunya melalui sistem transportasi cerdas Wapres meminta para ulama, khususnya ulama fatwa agar terus konsisten atau istiqomah menebarkan kebaikan untuk menjaga umat, bangsa, dan negara Komisi Fatwa Asil Indonesia ini forum penting Karena memang di forum ini dibahas masalah-masalah strategis Masalah-masalah strategis kebangsaan Wapres menyampaikan apresiasi atas perlakuan istimewa dari pemerintah Arab Saudi kepada rakyat Indonesia dalam melaksanakan ibadah di Tanah Suci Ini karena hubungan Indonesia dengan Saudi Arabia yang begitu akrab dan begitu mesra sehingga kita diberi istimewa Inilah rangkaian kegiatan sepekan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI Bersama saya Ragi Lestari dan Rama Pamungkas Tim Pelibutan Istana Wakil Presiden Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia Senin 27 Maret 2024 Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat pleno Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua BP3OKP di Istana Wakil Presiden Jakarta BP3OKP ini adalah lembaga nonstruktural yang diketuai Wakil Presiden dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden BP3OKP dibentuk untuk melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi SH-EK Percepatan Pembangunan dan Pelaksanaan Otonomi Khusus di Wilayah Papua Pelaksanaan rapat pleno BP3OKP merupakan salah satu wadah pemerintah dalam menuntaskan secara efektif isu-isu strategis serta tantangan yang muncul dalam pembangunan Papua Hal ini sebagaimana kerap disampaikan Wapres dalam sejumlah kesempatan Wapres berharap agar anggota BP3OKP perwakilan Papua semakin memperkuat komunikasi kebijakan antara pemerintah dan masyarakat Perlu kami jelaskan bahwa rencana Indok Pembangunan Papua itu sudah ada dan dana utsus untuk tahun ini itu sudah mencapai 68 dana utsusnya 35, transfernya 68 triliun dan kita harapkan bahwa 68 triliun itu menjadi sesuatu yang nyata di Papua ya artinya wujud yang nanti akan kita lihat kemudian juga yang kita ingin percepat itu penyiapan infrastruktur sarana pemerintahan ya itu untuk daerah otonomi yang baru yaitu Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Dayah sampai juga infrastruktur yang lain hal-hal yang kita lihat semuanya bisa berjalan dengan baik dan juga penyediaan apa yang seperti kita cacatakan yaitu pembangunan pendidikan, kesehatan, kemudian juga transportasi baik yang sifatnya darat, darat maupun laut itu sudah menjadi program Di hari yang sama, Wakil Presiden menerima kunjungan Majelis Ulama Indonesia MUI dalam persiapan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia 8 pada 28 sampai dengan 31 Mei 2024 di Pondok Besantren Bahrul Ulum Islamic Center Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung Selasa 28 Mei 2024 Wakil Presiden Maruf Amin menghadiri pembukaan Intelligent Transport System ITS Asia Pacific Forum ke-19 di JCC Senayan, Jakarta Dalam sambutannya, Wapres menuturkan tingginya tingkat urbanisasi telah memperbesar ketimpangan ekonomi dan sosial di perkotaan hingga ketidakmerataan fasilitas transportasi yang dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat Menurut Wapres, upaya pemerataan dan peningkatan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, dan ramah lingkungan harus menjadi fokus perhatian Hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan perkembangan teknologi di sektor transportasi, salah satunya melalui sistem transportasi cerdas cerdas menjadi fokus pengembangan teknologi saya sangat mengapresiasi di sektor swasta dan akademisi untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan inovasi berkait teknologi dan sistem transportasi cerdas Hadirin yang saya hormati Dering dengan meningkatnya populasi, tantangan global yang dihadapi penduduk dunia semakin kompleks Beberapa isu seperti kepadatan penduduk, kerusakan lingkungan, dan disruksi teknologi informasi menuntut solusi inovatif Tingganya tingkat urbanisasi juga telah memperbesar ketimpangan ekonomi dan sosial di perkotaan hingga ketidakmerataan fasilitas transportasi yang dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat Oleh karena itu, upaya pemerataan dan peningkatan akses terhadap sistem transportasi yang aman terjangkau dan ramah lingkungan kepada masyarakat tentunya perlu menjadi fokus perhatian Hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan perkembangan teknologi di sektor transportasi salah satunya melalui sistem transportasi cerdas Menurut Wapres, pemerintah berupaya turut serta dalam penerapan sistem transportasi cerdas ke dalam infrastruktur modern di Indonesia Hal ini guna menguatkan ekonomi dan meningkatkan daya saing dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan melalui pemenuhan target nol emisi karbon Langkah tersebut sebagai upaya mencapai visi Indonesia Emas 2045 Berikut beberapa hal arahan Wapres untuk diperhatikan Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian ke depan Pertama, adopsi strategi negara lain dengan tetap menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing negara Pertemuan ini merupakan kesempatan terbaik untuk saling bertukar informasi dan berbagi pengalaman sehingga dapat membantu penentuan arah kebijakan di masing-masing negara Jadikan forum ini sebagai wadah strategis bagi negara-negara anggota untuk mengembangkan kota pintar dengan sistem transportasi cerdas sebagai tulang punggungnya Kedua, tingkatkan kolaborasi lintas sektor baik pemerintah, swasta maupun akademisi untuk menciptakan solusi komprehensif bagi mobilitas perkotaan yang lebih baik Solusi ini akan mendorong perwujudan dunia yang lebih baik bagi generasi penerus kita Ketiga, tingkatkan literasi publik berkait penggunaan transportasi cerdas melalui publikasi dan edukasi Masyarakat perlu mengetahui manfaat dan cara penggunaan sistem ini untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dengan tetap mengedepankan prinsip ramah lingkungan Tanpa terapkan perkembangan teknologi transportasi secara inklusif dan berkeadilan Pastikan setiap orang dan setiap negara mendapatkan manfaat Tanpa ada seorang pun dan satu negara pun yang tertinggal Oleh karena itu, saya berharap forum ini dapat menghasilkan rekomendasi konkret bagi seluruh negara anggota ITS, Asia Pasifik dan berdampak positif bagi kemajuan dunia Usai menghadiri acara pembukaan Intelijen Transport System ke-19 Wapres melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah yaitu Bangka Belitung, Aceh dan Solo, Jawa Tengah Di hari pertama kunjungan kerja di luar daerah Wapres berserta rombongan dengan menggunakan pesawat khusus kepresidenan Boeing 737-400 TNI Angkatan Udara lepas landas dari pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kosuma, Jakarta Pesawat terbang menuju Bandara Depati Amir, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilanjutkan ke Aceh dan di hari ketiga menuju Solo, Jawa Tengah Rabu 29 Mei 2024, Wakil Presiden Maruf Amin meresmikan pembukaan Istima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia ke-8 yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam sambutannya, Wapres menuturkan Forum Istima Ulama Komisi Fatwa MUI dinilai sangat penting Wapres meminta para ulama, khususnya ulama fatwa, agar terus konsisten atau istiqomah menebarkan kebaikan untuk menjaga umat, bangsa, dan negara Menurutnya, menjaga konsistensi di jalan yang lurus dan moderat dalam berdakwah amat sulit karena penuh tantangan dan perjuangan Wapres juga berpesan bahwa dalam menyampaikan pandangan-pandangan tentang masalah kebangsaan, keumatan, dan kemanusiaan para ulama harus penuh dengan kesabaran dan tidak mudah putus asa Komisi Fatwa Selindonesia ini forum penting karena memang di forum ini dibahas masalah-masalah strategis masalah-masalah asasiyah wataniyah masalah-masalah strategis kebangsaan masalah-masalah wakaiyah muasirah masalah-masalah kontemporer yang menyangkut keumatan masalah-masalah kanuniyah masalah-masalah yang menyangkut perundang-undangan masalah asasiyah wataniyah ini diharapkan bagian dari tanggungjawab ulama dalam menjaga negara ini masuliyah wataniyah para ulama supaya negara ini tetap berada di dalam khidtah wataniyah khidtah kebangsaan dan kenegeraan jangan sampai menyimpah menjaga negara ini supaya tetap berada dalam kerangka al-mithaqun watani kesepakatan nasional sehingga negara ini tetap terjaga itulah maka banyak fatwa-fatwa yang dikeluarkan melalui ijtimah ini disamping juga untuk kepentingan ketubingan yang global masail waqaiyah muasirah itu masalah-masalah yang terkait dengan keumatan yang dihadapi umat dan ini siklusnya 3 tahun sekali karena setiap 3 tahun itu tentu ada masalah-masalah yang kemudian direspon melalui ijtimah ulama 3 tahun lagi ada masalah-masalah yang belum respon lagi jadi masalah-masalah keumatan akan terus terespon dalam periode 3 tahun sekali melalui ijtimah masalah kanunia, masalah perundang-undangan ini juga direspon supaya kanunia, kanunian indonesian itu menjadi kanunian islahian lima selahatil jamiat menjadi kanun yang melakukan perbaikan-perbaikan untuk kemasalahan dari seluruh pihak semuanya dengan sampai tidak menyangkut kemasalahan semuanya dan supaya menjadi kanunian yang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi yaitu nidhamun rabbaniyun ada Tuhan aturan Tuhan jangan sampai aturan kita menabrak aturan Tuhan Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin menegaskan bahwa istimah ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia ke-8 yang dikelar di Bangka Belitung menambahkan satu tema pembahasan yaitu isu global untuk melengkapi pembahasan lain seperti masalah kenegaraan, keumatan, dan masalah hukum dan perundang-undangan hal ini disampaikan oleh Wakil Presiden Maruf Amin dalam keterangan pers usai pembukaan istimah ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia ke-8 di pondok pesantren Bahrul Ulum Islamic Center Kejamatan Sungeliat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung Wakil Presiden menuturkan bahwa sebelumnya istimah ulama dirancang untuk tiga hal yang menjadi fokus pembahasan istimah ulama yaitu masalah kenegaraan, keumatan, dan perundang-undangan namun seiring dengan perkembangan terkini masalah global juga menjadi penting untuk bisa dibahas karena menyangkut masalah kehidupan umat masalah-masalah yang terjadi saat ini sering viral dan menjadi masalah dunia baik soal lingkungan hidup, perang, dan lainnya dulu memang dirancang untuk tiga yaitu kebangsaan, keumatan, tentang masalah-masalah yang dariput dan juga soal perundang-undangan tapi sekarang ini sudah juga memasuki isu baru karena masalah global menjadi masalah yang sekarang itu viral bahkan juga menjadi masalah dunia baik itu soal perang, soal lingkungan hidup soal itu semua menjadi isu karena itu tema-tema daripada pertemuan ini kemudian menyangkut soal globalisasi soal kebangsaan soal masalah keumatan yang dihadapkan dan juga jadi empat isu ini ini saya kira dengan demikian maka forum ini menjadi begitu penting strategis dan untuk menjadi panduan yang di dalam rangka memberikan pimpinan umat bagi tanggung jawab ulama dalam semua aspeknya baik itu isu global, isu kebangsaan, isu keumatan dan secara khusus isu keperundang peraturan soal peraturan ini selalu bersoal peraturan ini menyangkut undang-undang menyangkut kebijakan pemerintah ini sering menjadi juga permasalahan di umat karena itu masalah diharapkan mengambil perat terhadap isu-isu peraturan ini Usai menghadiri acara pembukaan istima ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia ke-8 di Bangka Belitung Wapres langsung melanjutkan kunjungan kerja ke Aceh Wapres beserta rombongan dengan menggunakan pesawat khusus kepresidenan Boeing 737-400 TNI Angkatan Udara lepas landas dari Bandara Depati Amir Bangka Belitung menuju Bandara Sultan Iskandar Muda Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh Setibanya di Aceh, Wapres langsung melepas keberangkatan Jemaah Haji Kloter Pertama Provinsi Aceh di Gate 6 Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Sebanyak 393 Jemaah beserta petugas Kloter Pertama direncanakan lepas landas pada pukul 17.45 waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat Garuda GA777 pada Rabu 29 Mei 2024 Wapres mengingatkan Jemaah tetap menjaga kesehatan karena cuaca di Arab Saudi cukup panas Saya mengantar keberangkatan Jemaah Haji Aceh Jemaah Haji Aceh ini rata-rata menunggu gilirannya itu 34 tahun ya 30, ada juga yang sampai 50 tahun ya karena itu waktu Menteri Haji datang ke sini saya minta tambah lagi ya tahun depan itu saya lihat juga tadi sebagian juga Jemaahnya sudah tua ya lansia bahkan tadi saya lihat ada yang umurnya 82 tahun ya tapi sehat saya lihat ibu-ibu 82 tahun mereka gembira sekali ya jadi ada berapa persen? 23 persen ya lansianya karena itu petugas kita memang sudah disiapkan untuk bisa membimbing dan juga pemondokan juga sudah semuanya setel di Mekah dan yang saya minta diwaspadai karena cuaca di Mekah sekarang cukup panas Kamis 30 Mei 2024 Wakil Presiden Maruf Amin meresmikan Green Building Bank Syariah Indonesia Aceh yang berlokasi di Tengku Daud Berreh Banda Aceh, Provinsi Aceh momen bersamaan dengan peresmian Desa Binaan BSI ini dalam sambutannya Wapres berharap Green Building BSI Bank Syariah Indonesia tidak hanya menjadi penopang aktivitas operasional perbankan syariah tetapi juga sebagai poros, penggerak, pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Aceh menurut Wapres, Provinsi Aceh memiliki keistimewaan dalam penerapan syariah Islam yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Aceh ia menilai provinsi ini ibarat pintu dalam pengembangan keuangan syariah nasional terutama di sektor perbankan syariah Wapres juga menegaskan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten dan berintegritas tinggi akan mendukung pertumbuhan dan daya saing industri perbankan syariah pengembangan kompetensi juga harus mencakup penguasaan teknologi informasi di sektor perbankan syariah Provinsi Aceh memiliki keistimewaan dalam penerapan syariah Islam yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Aceh Hal ini menjadikan Aceh sebagai pionir di dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah karena syariah itu bukan hanya akidah bukan hanya ibadah tapi juga muamalah juga menyangkut masalah ekonomi dan keuangan dan syariah itu kita yakini adalah sifatnya membawa kemeselahatan membawa hikmah-hikmah seperti yang dikatakan oleh Ibn Al-Qayyim inna syariah ta mabnaha wa asasaha alal hikami wa musalihil ibad syariah itu bangunannya asasnya dibangun di atas hikmah-hikmah dan kemeselahatan manusia wa hiadulun kulluha syariah itu seluruhnya adil karena memang datangnya dari Allah dan tidak punya kepentingan lain dengan aturan yang manusia biasanya ada kepentingan di dalamnya sehingga sering terkait aturan manusia itu tidak adil, kurang adil wa hiadul rahmatun kulluha syariah itu semuanya rahmat wa masalahatun kulluha semuanya masalahat wa hikmatun kulluha semuanya hikmat usai acara di Aceh Wakil Presiden Maruf Amin langsung menuju Solo, Jawa Tengah untuk melanjutkan kunjungan kerja ke luar daerah di Solo, Wakil Presiden Maruf Amin menghadiri undangan jamuan santap malam dari Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, Faisal Abdullah H. Amodi di Hotel Alila Solo, Jawa Tengah acara santap malam ini adalah kali kedua wapres menerima undangan dari Dubes Arab Saudi setelah sebelumnya juga pernah diundang untuk santap siang momen-momen seperti ini menegaskan hubungan yang semakin dekat dan hangat antara kedua negara jurubicara wapres, Mas Dugi Bedloi usai acara mengungkapkan jamuan makan malam ini dihadiri oleh 21 undangan dari Kedutaan Besar Arab Saudi termasuk jajaran Kementerian Arab Saudi yang sedang berada di Indonesia selain itu beberapa perwakilan Kementerian Indonesia juga turut menghadiri undangan tersebut mengakhiri rangkaian kunjungan kerja di Jawa Tengah pada Jumat 31 Mei 2024 Wakil Presiden Maruf Amin meninjau layanan fast track Mekarut di Bandara Adi Sumarmo Boyolali, Solo, Jawa Tengah dalam keterangan persnya wapres menyampaikan apresiasi atas perlakuan istimewa dari pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia wapres pun berharap agar fasilitas fast track dapat diperluas kelebih banyak bandara di Indonesia pada tahun mendatang wapres menyoroti keuntungan dari adanya fasilitas fast track yang memungkinkan proses pemeriksaan jemaah haji dilakukan dengan cepat di Indonesia sehingga mengurangi kelelahan yang biasanya dialami jemaah saat tiba di Jeddah Arab Saudi proses pemeriksaan yang biasanya memakan waktu 5 jam di Jeddah kini hanya memakan waktu 5 menit di Indonesia dalam kesempatan ini wapres juga mengungkapkan komitmen kedua negara dalam meningkatkan pelayanan ibadah haji sehingga bertambah baik dari tahun ke tahun pengurusan jemaah haji tahun ini Indonesia yang fast track dari Kumakah atau Mekah road itu pengurusannya di Indonesia satu-satunya negara yang dapat 3 tempat 3 emerkasi itu Indonesia ini perlakuan istimewa dari pemerintah Saudi Arabia ya dari sana diberi 3 Jakarta, Surabaya, dan Solo itu hanya Indonesia ini karena hubungan Indonesia dengan Saudi Arabia yang begitu akrab dan begitu mesra sehingga kita diberi istimewa ini keuntungan kalau diperiksa di Jeddah selain lelah setelah 9 jam ke sana kemudian diperiksa 5 jam antri itu tapi di sini hanya memakan waktu berapa lama? 5 menit paling lama bayangin kemudahan ini luar biasa bagi jemaah haji Indonesia walaupun hanya di 3 emerkasi karena itu kita ingin terus memberikan pelayanan haji ini dari tahun ke tahun lebih baik lagi pendengar usai meninjau pelayanan fast track haji di embarkasi Solo Wakil Presiden Maruf Amin melepas jemaah haji Solo Kloter 70 sebanyak 360 orang di Bandara Internasional Adi Sumarmo pada kesempatan ini Wapres menyampaikan kabar gembira kepada para calon jemaah haji yang sedang berada di pesat Garuda GA 6170 menuju Mekah saat berdialog dengan para jemaah Wapres menuturkan bahwa jemaah haji Indonesia mendapatkan pelayanan istimewa dari pemerintahan Arab Saudi Wapres mengungkapkan bahwa pelayanan ini merupakan hasil kerjasama yang baik antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi menurutnya Indonesia diberi keistimewaan dengan 3 lokasi emerkasi fast track yakni Jakarta, Surabaya, dan Solo Keberadaan pejabat tinggi Arab Saudi di Solo termasuk kepala imigrasi menunjukkan dukungan penuh dari Arab Saudi terhadap fasilitas ini Wapres menambahkan tahun ini jemaah haji Indonesia juga mendapatkan tambahan kuota sebanyak 20 ribu orang sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah Arab Saudi Wapres pun sempat membimbing para jemaah untuk membaca doa talbiah sekaligus mendoakan keselamatan mereka selama melaksanakan ritual haji hingga tiba kembali ke tanah air Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ibu-ibu Bapak-bapak para jalan jemaah haji sekarang berada di pesawat mau kemana? Mau pergi kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan Ibu-ibu Bapak-bapak sehat terus Amin Mudah-mudahan hajinya Haji Mabrur Amin Mudah-mudahan nanti pulang dari sana Selamat Amin Selamat Haji Mabrur Amin Bisa kembali lagi ke tanah air Amin ya Mari kita baca talbiah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Al-Qur Nambayka Allahuma labayin Al-Qur Nambayka? Lashari kelekelibayin Al-Qur Nambayka? Lashari kelekelibayin Solamil Alhamda Alhamda Nimada Al-Nimada Laka walbul Lashari kelekelibayin Al-Qur Nambayka Allahuma labayin Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI, saya Ragil Estari dan Rama Pamungkas, tim peliputan Istana WAPRES, melaporkan.